Dua negara yang tampil di panggung Piala Dunia 2022 Qatar tidak saja berebut gengsi sebagai tim terbaik sedunia, tapi juga memerebutkan hadiah uang yang jumlahnya fantastis. Negara yang menjadi pemenang diganjar hadiah nyaris 1 triliun rupiah. Wow. Menyiapkan hadiah yang tidak main-main. Bayangkan, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA mencapai 700 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 10,4 triliun rupiah. Wow. Tim mana saja akan mendapatkan guyuran dana segar dari FIFA. Mari kita breakdown. 32 tim yang telah lolos fase kualifikasi masing-masing akan diganjar uang sebesar 30 miliar rupiah untuk mempersiapkan diri menjelang turnamen. Saat pertarungan fase grup dimulai, setiap tim kembali diguyur dan lesegar sebesar 150 miliar rupiah. Dompet timnas bakal semakin tebal jika lolos dari fase grup. Negara yang hanya finish di urutan keempat mendapatkan uang sekitar 370 miliar rupiah. Tim yang selesai di urutan ketiga bisa membawa pulang hadiah lebih dari 400 miliar rupiah. Hadiah uang semakin besar akan diberikan oleh dua tim yang bertarung di final Piala Dunia. Tim yang gagal menjadi pemenang alias juara kedua mendapatkan uang sebesar 450 miliar rupiah. Hadiah terbesar tentu saja diraih oleh juara satu. Tim pemenang diguyur hadiah sebesar 750 miliar rupiah. Jika diakumulasikan dari uang yang didapat sejak fase grup, sang juara mendapatkan hadiah hampir 1 triliun rupiah. Wow! Hadiah disiapkan FIFA pada Piala Dunia 2022 Qatar jauh lebih besar dari Piala Dunia 2018 Rusia. Nilainya bahkan mencapai dua kali lipat. Tentunya dengan hadiah yang fantastis, FIFA berharap setiap tim dapat memberikan penampilan yang memukau dengan tetap mengedepankan fair play. Terima kasih telah menonton!